Sunat Baru-baru ini viral wanita menemani suami sunat di usia dewasa, alasan utamanya agar segera dikaruniai anak. Sirkumsisi atau yang kerap disebut sunat biasanya dilakukan pada anak-anak sebelum menginjak usia dewasa. Meski demikian, bukan tidak mungkin pria dewasa juga melakukan sunat untuk alasan tertentu. Salah satu contohnya seperti yang dibagikan melalui akun tiktok at Pinky Rusli. Dalam unggahan itu, seorang wanita berbagi cerita ketika menemani suaminya sunat di bulan Mei tahun 2021 lalu. Keputusan sunat saat dewasa ini dilakukan demi memiliki buah hati. Hal ini lantaran sebelumnya mereka sudah cek kesuburan, sperma, serta sel telur dan hasilnya bagus atau tak ada masalah. Kemudian dokter menyebutkan bahwa salah satu masalah yang menyebabkan mereka belum dikaruniai anak adalah karena kulit penis suami agak sulit untuk ditarik. Hal ini menyebabkan suaminya hipersensitif dan agak sakit ketika penetrasi. Setelah konsultasi, dokter menyebutkan cara paling cepat mengatasi masalah ini adalah dengan sunat. Biaya yang dihabiskan untuk proses sunat ini adalah sekitar 6,8 juta rupiah. Masa pemulihan pasca sunat ini sekitar 1 minggu. Kemudian untuk masa menunggu sekitar 2-3 bulan. Asli ini tuh keputusan terbaik kita, dan aku bangga banget sama suamiku karena dia tuh gak malu meskipun baru disunat umur segini, ungkap wanita ini dalam video tersebut. 3 bulan setelah masa menunggu itu, akhirnya wanita ini pun mengandung anak pertama. Sang buah hati berjenis kelamin laki-laki itu pun kini sudah lahir dan wanita ini berpikir untuk menyunatnya agar tak repot nantinya. Video ini lantas menarik banyak perhatian warganet. Beragam komentar memenuhi unggahan ini. Sementara itu, hingga Rabu tanggal 14 September tahun 2022, video ini sudah ditonton sebanyak L7 juta kali di TikTok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!